Malaysia, saudara-saudara, sudah dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 setelah dikalahkan Tajikistan 0-1 lewat gol yang dramatis, saudara-saudara, di menit ke-90 plus 5. Itu berarti, saudara-saudara, itu berarti Asia Tenggara hanya menyisakan Vietnam, Indonesia, dan Thailand yang akan menghadapi pertandingan terakhir, saudara-saudara. Sementara Kampoja tampaknya hampir pasti gagal. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor-Leste, Brunei, Darussalam, Filipina, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara-negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopat. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, kualifikasi Piala Asia U20 yang sedang berlangsung di 10 negara, 10 tempat, 10 kota itu sudah memasuki fase terakhir, fase penentuan. Masih ada kurang lebih satu pertandingan penentuan nanti hari Minggu. Hari Minggu itu akan ada pertandingan penentuan. Dan di negara Asia Tenggara ini, saudara-saudara, peluang terbesar tinggal menyisakan 3 negara, 3 tim, saudara-saudara. Vietnam di grup A. Kemudian Indonesia di grup F. Dan Thailand di grup H, saudara-saudara. Di grup H. Mereka akan menentukan pertandingan terakhir. Sementara Malaysia, saudara-saudara, sudah bisa dipastikan gagal lolos. Gagal lolos setelah dikalahkan oleh Tajikistan lewat gol di menit terakhir. Kalahan yang tentu saja menyesakkan saudara-saudara. Menyesakkan saudara-saudara. Karena sebelumnya Malaysia mengalahkan Oman 2-1. Kemudian bermain imbang kosong-kosong dengan Korea Utara. Dan sebenarnya hampir bermain imbang kosong-kosong dengan Tajikistan. Kalau tidak ada gol di menit ke-90 plus 5, saudara-saudara. Oleh pemain yang namanya Kusfaktov. Kusfaktov menyetak gol di menit ke-95. Itu berarti peluang Malaysia sudah tertutup. Karena berapapun skornya nanti melawan Sri Lanka di pertandingan terakhir. Saudara-saudara, tanggal 29 September itu. 100-0 pun menang. Malaysia tidak akan lolos. Karena Sri Lanka itu sudah menjadi jurukunci. Tim paling bawah di grup E. Sehingga poinnya tidak akan dihitung. Sementara tim di grup ini akan ditentukan oleh Tajikistan atau Tajikistan. Tajikistan itu nanti akan bertarung memperebutkan posisi best runner-up. Sementara Korea Utara sudah memastikan diri lolos. Sudah memastikan diri lolos, saudara-saudara. Jadi nanti grup ini tinggal... Asia Tenggara lain yang tidak cukup beruntung adalah Kamboja. Saudara-saudara Kamboja. Sebelumnya Kamboja berhasil mengalahkan Bahrain. Dan itu sebenarnya cukup membuka peluang Kamboja untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, tetapi sayangnya pada pertandingan kemarin yang terbaru itu Bahrain mengalahkan Nepal 4-0. Sehingga tim yang akan lolos dari grup ini, Uzbekistan sudah pasti lolos. Sementara Kamboja dan Bahrain itu sebenarnya akan bertarung untuk peringkat runner-up terbaik, saudara-saudara. Salah satu dari lima runner-up terbaik. Tetapi kalau melihat persaingan di peringkat kedua, di grup lain, saudara-saudara. Peluangnya Kamboja maupun Bahrain itu berat. Berat sekali, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena Kamboja itu hanya punya enam poin dan selisih golnya minus tiga, saudara-saudara. Minus tiga. Sementara dia ada sekarang ini ya di kelas main. Sementara di runner-up itu dia ada di posisi ketujuh. Ketujuh sementara yang dibutuhkan adalah lima. Tim-tim di atas dia itu punya poin sama. Sampai sejauh ini juga punya poin enam. Tetapi kan itu masih sementara. Nanti pertandingan terakhir akan ditentukan. Tetapi selisih gol mereka itu cukup bagus. Ada yang plus tujuh belas. Misalnya si Irak. Ada yang plus delapan. Misalnya Vietnam. Ada yang plus lima. Plus lima. Plus tiga. Jadi peluang Kamboja ini sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau Kamboja gagal lolos. Sudah-sudah karena sebenarnya dia sempat mengejutkan Bahrain. Walaupun sebelumnya juga sempat dikalahkan Uzbekistan dengan skor cukup. Jadi dua tim Asia Tenggara plus Singapura, Myanmar, Brunei, Darussalam, Filipina. Kemudian mana lagi ya Timor Leste itu sudah dipastikan tersingkir. Sehingga ini menyisakan peluang bagi tiga negara Asia Tenggara saja untuk lolos ke Piala Asia U20. Dan negara itu saudara-saudara kita mulai dari grup A. Grup A ini ada Vietnam. Vietnam itu sekarang ini ada di kelas men itu di posisi kedua. Runner up di bawahnya Syria saudara-saudara. Di bawahnya Syria. Keduanya itu mempunyai sembilan poin. Sama-sama sembilan poin. Tetapi kan nanti akan dikurangi poinnya, poin hasil pertandingan melawan Bangladesh. Jadi kemungkinan ya mereka poinnya enam. Karena Bangladesh itu adalah peringkat runner up. Apa kok runner up? Juru kunci. Peringkat terbawah di grup A. Dan nanti di pertandingan terakhir saudara-saudara. Syria dan Vietnam itu akan bertemu. Akan bertemu untuk menghadapi penentuan. Tim yang menang otomatis lolos. Tetapi kalau imbang pun, dua-duanya bisa lolos. Nanti tergantung dari hitung-hitungan di runner up. Best runner up. Nah ini peluangnya ya 50-50 lah. Syria maupun Vietnam di grup A ini sama-sama tim yang bagus saudara-saudara. Buktinya Syria mengalahkan Bangladesh 4-0. Kemudian Vietnam mengalahkan Bhutan 5-0. Syria mengalahkan Bhutan 1-0. Vietnam mengalahkan Guam 3-0. Syria mengalahkan Guam 10-1. Vietnam mengalahkan Bangladesh 4-1. Jadi nanti ini akan ada pertandingan terakhirnya adalah Vietnam melawan Syria tanggal 29 September 2024. Dan ya seperti yang saya bilang, siapapun yang memenangkan pertandingan ini pasti lolos. Jadi itu peluang salah satu peluang negara Asia Tenggara dari Vietnam. Sementara tim berikutnya, tim berikutnya yang adalah Thailand, saudara-saudara. Thailand ada di grup H. Thailand ada di grup H. Sama seperti Vietnam, saudara-saudara. Thailand ini nanti akan menjalani pertandingan terakhir melawan Irak. Irak sama-sama tim dari Timur Tengah. Sama-sama penandingan pertemuan. Thailand dan Irak ini sama-sama memiliki 6 poin. Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dua-duanya selalu menang. Tetapi hanya beda selisih goal lah. Selisih goal Thailand itu selisih goalnya plus 18. Irak plus 17, saudara-saudara itu. Kenapa poinnya bisa banyak seperti itu? Karena itu kemenangan lawan Brunei. Irak mengalahkan Brunei 15-0. Sementara Thailand mengalahkan Brunei 13-0. Thailand mengalahkan Filipina 5-0. Sementara Irak mengalahkan Filipina cuma 2-0. Jadi ini grup-grup ini juga sama ketatnya dengan pertandingan di grupnya Vietnam. Saudara-saudara, siapapun yang menang akan lolos. Tetapi kalau pun imbang akan dapat 7 poin. Nanti akan hitung-hitungan. Dua-duanya bisa lolos. Bisa juga tidak. Karena akan hitung-hitungan dengan runner-up terbaik dari 9 grup yang lainnya, saudara-saudara. Untuk memerebutkan 5 runner-up terbaik. Asia Tenggara lain, saudara-saudara. Yang punya potensi besar lolos adalah Indonesia. Indonesia sudah bertanding dua kali menghadapi Maladewa dengan kemenangan 4-0. Dan Timor Leste 3-1. Sementara rival Indonesia adalah Yaman. Yaman yang mengalahkan Timor Leste 3-1. Dan mengalahkan Maladewa 3-0. Jadi kedua tim punya, sama-sama punya 6 poin. Dengan selisih golnya itu kalau Indonesia 7-1. Yaman 6-1. Jadi plus 6 dan plus 5. Di pertandingan terakhir, saudara-saudara. Di pertandingan terakhir, Indonesia akan bertemu dengan Yaman. Sama seperti kasusnya Vietnam. Sama seperti kasusnya Thailand. Ini yang dihadapi juga sesama tim dari Timur Tengah. Sama seperti Vietnam dan sama seperti Thailand. Indonesia juga menjadi tuan rumah. Nah, ini kebetulan atau apa saya nggak tahu. Tetapi ini faktanya seperti itu. Lawan Timur Tengah, mereka menjadi tuan rumah. Dan akan menjadi pertandingan penentuan. Sama seperti Thailand dan Vietnam pula. Indonesia ini cukup butuh hasil imbang. Hasil imbang untuk lolos. Kalau Indonesia imbang, poin 7 sudah selesai. Sudah selesai. Tidak perlu menjadi runner-up terbaik. Dia akan menjadi juara grup. Sama seperti Thailand tadi. Kalau Vietnam tadi, kalau dia imbang, dia akan menjadi berjuang, bertarung di runner-up terbaik. Jadi, Vietnam itu solusinya harus menang. Sementara Thailand itu sama dengan Indonesia. Imbang saja berapapun skornya, Indonesia akan lolos. Thailand dan Indonesia akan lolos. Karena dengan poin 7, itu sudah pasti mereka akan menjadi juara grup. Karena selisih goal dan head-to-head-nya lebih baik. Karena kalau head-to-head-nya sama, imbang kan berarti dihitungnya adalah selisih goal. Nah, dan selisih goal Indonesia lebih baik dari Yaman. Selisih goal Thailand lebih baik dari Irak. Nah, itu sudah jadi. Tetapi kalau menang, itu jauh lebih bagus. Karena akan mencatatkan poin sempurna 9. Kalau pun imbang, ya 7 tidak masalah kan. Yang penting target tercapai, saudara-saudara. Tidak usah sesubar, tidak usah gaya-gayaan, pesta 13-0. Atau berapa. Peluang lolos besar, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak serius. Tidak boleh memandang remeh Yaman. Karena begini, biasanya, ini biasanya ya, biasanya. Tim yang hanya berpikir hasil imbang. Tim yang sudah ditentukan imbang saja, sudah lolos. Itu biasanya sering kalah, saudara-saudara. Itu pengalaman seperti itu sudah sering terjadi di seluruh dunia. Di banyak tim nasional, di banyak klub, di banyak pertandingan sepak bola. Biasanya. Kebanyakan ya. Ya, tidak semua, saudara-saudara. Tidak semua. Ada beberapa kasus yang ketika tim itu hanya membutuhkan hasil imbang, itu ternyata justru kalah. Itu banyak kasus seperti itu. Banyak sekali, saudara-saudara. Dan semoga itu tidak terjadi dengan Indonesia. Walaupun, walaupun saya katakan, peluang Indonesia untuk tergelincir di pertandingan terakhir dari Yaman itu besar. Kalau saudara-saudara lihat, permainan Yaman itu ternyata juga lumayan bagus, saudara-saudara. Tidak seperti yang saya prediksi sebelumnya. Waktu itu saya memprediksi, Ah, Yaman ini tim yang kaleng-kaleng ya. Tim yang mudah dikalahkan. Karena negaranya sedang perang. Kondisi stabil. Tidak stabil. Kemudian materi pemain juga tidak terlalu istimewa. Tetapi ternyata setelah saya melihat, saya lihat, saudara-saudara. Saya melihat dua pertandingan Yaman itu waktu melawan Timor Leste dan waktu melawan Maladewa itu ternyata mereka lumayan lah. Lumayan bagus, saudara-saudara. Ya, ya, bagus lah. Maksud saya bagus. Bukan lumayan lagi. Bagus. Organisasi mereka juga terstruktur. Tersusun dengan rapi. Cara menyerangnya juga agak padu. Kemudian para pemainnya juga agak kompak. Kemudian pemahaman taktik dan strateginya juga jalan. Kemudian sistem permainannya juga hidup, saudara-saudara. Pertahanannya juga cukup rapi. Kemudian cara bermainnya juga respon mereka juga bagus lah. Dan para pemainnya tidak terlalu, tidak gampang terbawa emosi. Mereka tidak terlalu sering menggiring bola. Tidak terlalu sering memainkan bola. Mereka mengalirkan bola dengan cukup bagus. Jadi ini tim yang harus diwaspadai oleh Indonesia, saudara-saudara. Melihat peluang Indonesia tergelincir itu juga ada, saudara-saudara. Besar sekali. Karena kalau kita lihat cara main Indonesia melawan Maladewa dan Timor Leste itu, saya tidak melihat terlalu, tidak melihat istimewa. Ya, biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa saja. Kemudian cara bermainnya juga tidak terlalu, tidak terlalu bagus banget juga tidak. Kemudian taktik dan strateginya juga tidak terlalu, tidak terlalu wah. Tidak terlalu wah. Beda dengan taktik dan strateginya yang biasa diterapkan oleh Sintayong. Buktinya waktu melawan Maladewa itu kita bekerja keras. Susah payah di babak pertama. Kemudian di babak kedua itu juga gol karena kesalahan pemain belakang Maladewa. Kemudian waktu melawan Timor Leste juga ketika kita sudah unggul 2-0. Itu kita lengah di awal-awal babak kedua. Sehingga Timor Leste bisa mencetak gol. Nah, itu adalah salah dua titik lemah yang menurut saya harus diperbaiki ketika melawan Yaman. Kalau itu tidak diperbaiki, ya bahaya saudara-saudara. Apalagi saya melihat juga pemain itu masih beberapa kali melakukan kesalahan. Koordinasi mereka juga masih belum berjalan dengan baik dan wah macam-macam lah. Jadi saya rasa Indonesia harus waspada, harus fokus dan tidak memandang remeh. Semoga, semoga Indonesia bisa lolos. Tetapi kalau Indonesia pada akhirnya justru dikalahkan oleh Yaman, ya harus kita terima, saudara-saudara. Karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali. Kita sudah bicara dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibain. Semuanya, saudara-saudara. Semuanya tentang kualifikasi Piala Asia U20. Khususnya yang melibatkan tim-tim dari Asia Tenggara. Tim-tim dari tetangga kita, jiran kita, saudara-saudara. Dan hasilnya, saudara-saudara. Semula ada 5 negara berpotensi lolos. 5 negara ASEAN, ya. ASEAN. Anggota ASEAN yang berpotensi lolos. Ternyata sekarang hanya tinggal 4, saudara-saudara. 4 setelah Malaysia dikalahkan oleh Tajikistan lewat sebuah gol yang sangat tragis. Tragis dan dramatis, saudara-saudara. Malaysia kalah 0-1 lewat gol di menit ke-90 plus 5. Menit ke-95, saudara-saudara. Itu berarti Malaysia dipastikan tersingkir. Karena apapun hasil pertandingan terakhir melawan Sri Lanka, 100-0 pun menangnya tidak akan berpengaruh. Karena Sri Lanka menjadi pemuncak terbawah kelas medan. Dan dia, poinnya tidak akan dihitung, saudara-saudara. Sementara di grup A, saudara-saudara. Di grup A, Vietnam akan menjalani pertandingan penentuan. Pertandingan terakhir, saudara-saudara. Pertandingan terakhir yang menentukan melawan Syria. Sementara Indonesia, saudara-saudara. Indonesia akan menunggu pertandingan terakhir melawan Yemen. Nah, melawan Yemen ya, saya nggak tahu apakah Indonesia bisa mengalahkan Yemen atau tidak. Karena sebenarnya hanya butuh hasil imbang. Nah, tetapi biasanya kalau butuh hasil imbang itu justru kalah. Ya, semoga saja itu skenario buruk seperti itu tidak terjadi, saudara-saudara. Itu Indonesia ya. Sementara Thailand, saudara-saudara Thailand itu pertandingan terakhir akan berhadapan dengan Irak. Irak sama seperti Indonesia, sama seperti Vietnam. Sebenarnya mereka bertiga ini tinggal butuh satu poin saja untuk lolos. Nanti dua-duanya bisa lolos. Salah satunya akan menjadi juara grup. Salah satunya akan dihitung-hitungan menjadi runner-up terbaik. Tetapi kalau kalah juga sebenarnya masih punya peluang nanti tergantung dari hitung-hitungan runner-up terbaik, saudara-saudara. Itu tiga negara. Sementara Kamboja, saudara-saudara Kamboja yang tadinya punya peluang lolos cukup besar ternyata sekarang ya dia agaknya kurang beruntung lah. Kurang beruntung karena walaupun dia mengalahkan Bahrain, saudara-saudara. Dia mengalahkan Bahrain. Tapi peluang dia untuk menjadi salah satu peringkat kedua terbaik itu tampaknya berat, saudara-saudara. Karena dia sudah memainkan semua tiga pertandingan dan dia hanya mendapatkan enam poin dari dua kemenangan dan satu kekalahan. Selisih golnya pun juga minus tiga, saudara-saudara. Minus tiga. Dan di kelas main sementara runner-up ini, saudara-saudara, Kamboja ada di posisi ketujuh. Di posisi ketujuh, saudara-saudara. Sementara nantinya yang akan lolos ke posisi atas itu hanya lima tim, saudara-saudara. Jadi ya sayang, sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Jadi kemungkinan besar Asia Tenggara akan mengirimkan Indonesia, kemudian Thailand, dan Vietnam. Dengan catatan, Indonesia tidak dikalahkan Yaman. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara enggak setuju, kalau saudara-saudara enggak sepakat, bikin YouTube sendiri. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada pula di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!